Halo Sobat Brandy, kita kerjakan soal turunan berikut ini jadi diketahui fx sama dengan 2 sin x plus 2 dikali dengan cos x plus 4 gitu ya karena ini perkalian maka kita gunakan rumus perkalian saja nah itu ya, nah ini salah satu rumus yang biasanya keluar itu adalah rumus perkalian jika ada u kali v maka f aksen dari x turunan pertamanya adalah u aksen v plus u v aksen ini adalah rumus untuk turunan pertama bentuk perkalian gitu ya nah ini soalnya adalah fx sama dengan 2 sin x plus 2 kali cos x plus 4 ya rumusnya banyak, bisa pakai rumus perkalian juga, perkalian biasa maksudnya ya nah ini kita pakai rumus perkalian yang sifat ini nah ini kita misalkan misalkan ya u adalah 2 sin x plus 2 ini ya maka u aksen sin itu kenapa? cos ya 2 cos x plus 2 masih tetap ya kemudian yang kedua adalah v v nya tentunya adalah cos x plus 4 kemudian kita turunkan v aksennya adalah min sin x plus 4 gitu ya nah kita gunakan rumus tadi ya untuk turunan pertama dari f aksen x sama dengan u aksen v plus v aksen plus u v aksen gini ya nah kita ringkas sekarang u aksen apa deh? u aksen 2 cos x plus 2 kali v v nya adalah cos x plus 4 plus u u nya adalah 2 sin x plus 2 v aksen v aksennya adalah min sin x plus 4 gitu ya ini ini adalah turunan pertamanya sebenarnya sudah selesai ini cuma kalau langkah baiknya soal semacam ini diringkas ya diringkas maksudnya diringkas itu sederhanakan kalau memang masih bisa disederhanakan misalkan ini 2 cos x plus 2 tetap dulu ya nggak apa-apa cos x plus 4 ini jadinya min ya ini min 2 sin x plus 2 sin ini kali ya nanti dikira bagi nanti dikira bagi jadi dikira min ini ini sin x plus 4 gitu ya ini adalah jawabannya nah ini bisa dirubah lagi ke dalam bentuk yang paling sederhana boleh kita keluarkan 2 nya ya ini 2 saya keluarkan jadinya tinggal cos x plus 2 kali cos x plus 4 min sin x plus 2 kali sin x plus 4 gitu ya ini sehingga ini jadinya apa 2 cos ini kan udah sifatnya sifatnya apa yaitu x plus 2 ini ditambah x plus 4 gitu ya sehingga 2 cos x tambah x berarti 2 x plus 6 gitu ya ini adalah turunan pertamanya baik ini adalah jawabannya gitu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati